Kita ke informasi selanjutnya pemirsa keberadaan bak penampungan air bersih di Kabupaten Timur Tengah Utara. Nusa Tenggara Timur memudahkan warga mendapat air bersih untuk kebutuhan hidup mereka. Anak-anak pun senang karena mereka dapat dengan bisa mendapatkan dengan mudah air untuk mandi sebelum berangkat ke sekolah. YPP SCTV Indosiar bersama Yayasan Kuan Nasi Timur membangun bak penampungan air bersih beserta fasilitas pompa air dan jaringan listrik di perbatasan Indonesia Timur Leste di Kabupaten Timur Tengah Utara. Hal ini dilakukan untuk memudahkan warga mendapat air bersih. Untuk mendapat air bersih, warga di wilayah ini harus mengambil air dari sumur dan membawanya menggunakan jerikan. Namun bagi mereka yang tak bisa menimpa air sumur, warga memilih untuk mengambil langsung dari sumur air yang mengalir melalui bilah bambu. Anak-anak di wilayah ini pun harus berusaha mengumpulkan air dari sumur pada sore hari agar mereka dapat mandi saat berangkat ke sekolah. Sangat berguna dan membantu sekali masyarakat kami disini karena dulu kami ambil air setengah mati. Datang kalau pulang dari kebun masih sudah gelap, datang pakai tarik-tarik sekarang, dan adanya ini kami datang tinggal walaupun gelap juga tinggal putar keran, airnya sangat membantu sekali. Sumur dan sumur air yang ada di wilayah ini digunakan oleh warga di Tiga Dusun. Warga pun merasa senang mendapat bantuan bak penampungan air bersih karena memudahkan mereka mendapatkan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih karena dengan adanya bantuan seperti ini, kami punya masyarakat ambil langsung dari fiber yang sudah dibantukan. Jadi ini sudah memudahkan masyarakat tidak menggunakan ember supaya diambil langsung dari dalam sumurnya. Bantuan dari YPP SCTV Indosiar membuat warga dapat menikmati air bersih dengan mudah. YPP hadir untuk masyarakat karena kepedalanan kita adalah harapan mereka. Jeffrey Suni melaporkan dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.